Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel Youtube Gadget Empire Setelah kemarin kita sempat unboxing dan kupas tuntas mengenai Realme 2 Kali ini Mbak Gadget akan kupas tuntas mengenai saudara kembarnya atau kakaknya kali ya Karena katanya ini lebih pro, yaitu Realme 2 Pro Jadi disini ada dua, tapi yang akan kita kupas tuntas kali ini adalah Realme 2 Pro Dan seperti apakah kecanggihan dari Realme 2 Pro ini? Langsung aja kita kupas tuntas, sampai sebelumnya Kalian jangan lupa untuk tutup thumbs up, subscribe, di share, nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian terus dapat update terbaru mengenai video dari channel Youtube Gadget Empire Nah di tangan Mbak Gadget sekarang sudah ada Realme 2 Pro Dan seperti apakah kecanggihan dari Realme 2 Pro ini? Katanya sih kameranya ini cukup signifikan dibandingkan dengan kamera Realme 2 atau Realme 2 Dan dari segi performa juga ada peningkatan dari seri yang sebelumnya atau seri Realme 2 Dan langsung aja kita lihat seberapa canggih kah atau seberapa hebat kah si Realme 2 Pro ini? Langsung aja kita kupas tuntas berikut ini Setelah Mbak Gadget cukup excited dengan hadirnya Realme 2 di studio Gadget Empire Hadirnya sang kakak ternyata menambah excitement Mbak Gadget atas hadirnya brand Realme di Indonesia Realme 2 Pro resmi hadir sebagai salah satu pilihan smartphone yang bisa mencerminkan jiwa muda Indonesia yang aktif dan kreatif Dengan harga yang cukup ramah di kantong, Realme 2 Pro ini cocok banget dijadikan daily driver Karena selain memiliki desain yang elegan, performa dan hasil kameranya bisa dijadikan andalan kamu sehari-hari Desainnya compact dan nyaman digenggam dengan satu tangan Meski hadir dengan ukuran bodi yang slim, ukuran layarnya cukup lebar yaitu 6,3 inch dengan aspek rasio 19,5 banding 9 Realme 2 Pro ini terlihat hampir bezel-less dengan screen to body rasio 84% Menyisakan waterdrop notch dan bottom chin sekitar 5mm Layar Realme 2 Pro menggunakan panel IPS beresolusi Full HD 1080 x 2340 pixel dengan kepadatan pixel 409 pixel per inch Dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 dengan desain layar 2,5D Layarnya terlihat jernih dan elegan Warna yang dihasilkan cukup kontras dan detail Karena layarnya IPS, viewing angel juga luas banget Meski dilihat dari sudut bagian bawah ataupun atas Kita tetap bisa melihat layarnya dengan jelas dan tidak berubah warnanya Icon-icon dan font pada home screen terlihat jelas dan tajam Dari segi view, Realme 2 ini nyaman di mata Untuk penggunaan di malam hari, terdapat night shell yang membuat mata kita lebih nyaman Ketika browsing dengan Realme 2 ini di kondisi yang kurang cahaya Desain bodinya berbahan fiber yang menyerupai kaca Finishing warna hitamnya terlihat mengkilat dan rapi banget Ketika terkena pantulan cahaya, sepintas Realme 2 ini mirip dengan Xiaomi Mi 8 yang elegan Bodi belakangnya membentuk lengkungan yang nyaman digenggam Namun sayangnya desain bodi belakang ini gampang meninggalkan jejak jari dan cukup mudah tergores Bezel sampingnya terasa berbahan metal dengan warna hitam doff Penempatan tombol lock, home, dan fingerprint sangat mudah diraih dengan satu tangan Very handful dan easy to use Logo Realme berwarna silver di bawah cukup simple dan estetikanya pas banget Penempatan kamera utama di pojok kiri atas dengan list berwarna silver terlihat pas banget dengan logonya Dari segi desain, bagajet cukup puas Tapi sangat disarankan jika kamu beli Realme Pro ini menggunakan silicon case-nya juga ya Pengambilan foto dengan dual rear kameranya di luar ekspetasi ternyata bagus banget PDAF yang disematkan di lensa 1,12nm dengan sensor IMX398 ini membuat pengambilan fokus kamera cepat banget Fitur HDR-nya cukup membantu menambah detail foto lebih baik Dan hasil potret bode dan low light fotonya juga oke banget Kamera utamanya ini menggunakan kamera beresolusi 16MP plus 2MP dengan aperture f1.7 Pengambilan video dengan Realme 2 Pro ini mendukung hingga resolusi 4K Terdapat AIS yang membantu menstabilkan pengambilan video Tapi sepertinya hanya bekerja hingga di resolusi 1080p Sayangnya kehadiran AIS ini sepertinya tidak terlalu membantu Karena masih terasa kurang stabil jika dibandingkan dengan smartphone yang memiliki OIS Untuk kamera selfie-nya menggunakan 16MP kamera dengan aperture f2.0 Di kamera depannya ini disematkan juga AI Beauty versi upgrade 2.0 yang lebih baik dan lebih natural Hasil dari selfie monochrome dan potret modenya cukup oke Untuk selfie-selfie ataupun nge-vlog smartphone ini cukup bagus kok Nah sekarang kita coba dari segi performa Realme 2 Pro ini hadir dengan SoC, Quadcom, Snapdragon 660 64-bit octa-core prosesor Dengan varian RAM 4, 6, dan 8GB Untuk penggunaan sehari-hari smartphone ini terasa ringan Multitasking dan switch antar aplikasi terasa smooth dan cepat Begitu juga dengan bersosial media Scrolling dan loading image-nya cukup cepat Bermain game dengan smartphone ini cukup nyaman dengan settingan grafis medium Balik lagi dengan harga yang cukup ramah di kantong Performa gaming dari Realme 2 ini benar-benar bagus banget Cukup nyaman bermain PUBG dan Asphalt 9 di smartphone ini Mesti terkadang muncul sedikit lag Tapi overall experience gaming dengan Realme 2 Pro ini oke banget Untuk suara yang dihasilkan dari single speaker di bagian bawahnya cukup kencang Dari segi jaringan, Realme 2 Pro ini cukup canggih dengan dual 4G on Chip wifi yang digunakan juga adalah seri tertinggi Yaitu seri ABGNAC dual band dan bluetooth versi 5.0 Slot SIM card-nya menggunakan dual micro SIM dan dedicated micro SD slot Untuk expand memory eksternal hingga 256GB Baterai yang digunakan adalah lithium-ion baterai dengan kapasitas 3500mAh Penggunaan mbak gadget yang aktif di sosmed, nonton Youtube, dan gaming Realme 2 Pro ini bisa tahan hingga 12 jam Cukup bisa diandalkan untuk dijadikan daily driver Meski belum didukung dengan Quadcom Quick Charger Pengisian baterai dari kisaran 10% hingga full memakan waktu sekitar 2 jam Jadi bisa dibilang Realme 2 ini juga mendukung fast charging Overall gue sangat merekomendasikan buat kalian yang memiliki budget sekitar 3 jutaan Untuk memiliki handphone yang udah canggih Gue puas banget dengan kameranya Performanya Terus desainnya yang oke Dan compact banget Enak banget untuk di dinggam Dan satu lagi Udah kekinian banget dong Tuh udah kekinian banget Dengan rasio 19 banding 9 Layarnya udah lega banget Dan notch-nya itu sangat kecil banget Oke itu aja yang bisa Mbak Gadget Sampaikan untuk kalian yang selalu setia di channel Youtube Gadget Empire Dan jangan lupa untuk tetap thumbs up, subscribe, share, nyalakan notificationnya Dan tak lupa kritik saran dan yang membangun Masih Mbak Gadget tunggu di bawah Oke sampai ketemu di unboxing, review, kupas tuntas gadget lainnya Sampai ketemu, daaah